Intro Pemerintah Kota Samarinda menggelar audiensi tertutup bersama DPRD Kota Samarinda Audiensi yang digelar merupakan agenda yang membahas peningkatan pendapatan asli daerah PAD di Kota Samarinda Diketahui Samarinda menduduki posisi kedua terendah dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kaltim sebagai penyumbang PAD Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan aset yang ada di Kota Samarinda akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Kita sama-sama memiliki visi untuk meningkatkan PAD Kemudian semua aset yang kita miliki di pemerintahan Kota Samarinda ini Kita sepakat untuk kita kapitalisasi Artinya untuk memanfaatkan sehingga dia kalau dia berupa tanah tidak menjadi lahan tidur Kalau dia gedung bukan menjadi gedung yang kosong Tapi bisa kita kerjasamakan dengan pihak-pihak ketiga Atau kita manfaatkan Dan yang paling penting juga DPRD membawa pikiran besar hari ini Ini menambah Apa? Menyampaikan usulan dan saran kepada pemerintah kota Apa tidak sebaiknya Penyertaan modal kita di BPD tidak ditambah Dalam strukturnya kita itu posisi kedua terendah Dari 10 kabupaten kota dengan provinsi Dari 17 ya Kita nomor 16 Kita nomor 16 Kita di PERDA itu penyertaan modalnya 49 miliar Dan kewajiban TEMKOT menyetor modal 49 miliar itu sudah Kita ingin menambah modal Tapi kendalanya kan di PERDA PERDA hanya sampai batas 49 DPRD diskusi hari ini Itu bagaimana kalau kita melakukan penambahan modal Saya sebagai wali kota sangat setuju Kenapa setuju? Karena salah satu badan usaha milidaerah yang produktif Dalam soal pendapatan Konstribusinya terhadap PAD Adalah diantaranya BPD Soal bagaimana teknisnya Kita harus melakukan PERDA Berapa besaran penambahan modal kita Biarlah teman-teman komisu 2 Dan OPD terkait di PEMKOT Dia akan mendalami secara teknis Itu rasa syukur dan terima kasih saya Demi meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Samarinda PEMKOT dan DPRD akan menambah Badan usaha milik daerah BUMD baru Ya tadi saya juga sudah sampaikan Kepada pimpinan DPRD Mohon dukungannya Mungkin dalam waktu tidak terlalu lama Kami akan mengajukan beberapa BUMD baru Perusda baru Soal apa perusda baru itu Nanti tunggu tanggal mainnya Masih ada pertanyaan Muhammad Rafiq Kaltim Tara TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!